Sebelumnya seorang guru SMKN 2 Makassar, Sulawesi Selatan menjadi korban pemukulan oleh orang tua siswa. Insiden itu terjadi setelah sang guru menegur siswanya yang tidak membawa alat praktik sekolah. Inilah kondisi Dahrol, guru mata pelajaran arsitektur di salah satu sekolah menengah kejuruan di Makassar, Sulawesi Selatan. Dahrol mendapat pukulan dari orang tua siswa yang tidak terima anaknya ditegur oleh sang guru. Kejadian berawal saat Dahrol menegur sang murid berinisial MA lantaran tidak membawa alat gambar saat mata pelajaran berlangsung. Dahrol mengaku MA mengeluarkan kata-kata kasar saat ditegur, sehingga ia sempat mendorong pundak muridnya itu. Beberapa lama kemudian MA menghubungi ayahnya dan mengaku telah dipukul gurunya. Tak terima atas laporan itu, orang tua MA datang ke sekolah menemui sang guru hingga terjadi insiden pemukulan. Saya dengar, anak saya kan, saya dengar, saya dikukul lah ya. Saya kukul pernah, berhubung. Kenapa dia kukul? Itu aku tahu juga. Dia kukul, kalau dia, saya kucuri. Dia kukul mukaku. Dia jatuh, kak. Dia kukulkan lagi. Dua kali jatuh, dikukul, ditendang. Kemudian, mukanya. Karena yang tadi sudah saya suruh pisung, saya sisa lapor sementara untuk ambil pisungnya dari rumah sakit. Saya bukanya. Terus saya datang. Saya datang itu kejut, cuma mau konfirmasi. Kebetulan karena saya juga dari media tuh, bertanya kenapa ada kejadian seperti itu. Nah, begitu saya turun dari kendaraan, mau ke ruangan wakil kepala sekolah, karena kebetulan saya juga kenal baik dengan wakil kepala sekolahnya. Nah, ternyata saya berpapasan dengan kurni ini dikastikan. Aku udah bilang gitu. Jadi saya tanya. Tanya justru, jawabannya kayak dia mau menantang. Apa wakilnya? Reflex me. Kenapa? Saya refleks me juga. Tapi satu kali saya tampar dulu. Tampar. Terus pergi me lari. Tidak ada me. Artinya, apa namanya, saya tunggu, 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 tunggu. Dibilang sudah dilapor ke aparat. Penunggu nih, jadi ada aparat datang, saya dipanggil mahasiswa di peruangan. Sampai di dalam ruangan saya kasih keterangan nama saya. Terima kasih. Terima kasih.